Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudar Yono melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara nomor 19 Kelurahan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu kemarin. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah sekaligus pimpinan tim kampanye daerah Prabu Gibran asal Jawa Tengah Sudar Yono menggunakan hak suaranya di TPS nomor 19, Kelurahan Gayam Sari, Kota Semarang. Kita telah menunaikan hak konstitusi kita, ya hari ini saya didampingi istri nyoblos di TPS nomor 19, di Gayam Sari, di Semarang. Memang betul seperti yang disampaikan di depan tadi, ini pindahan-pindahan ya, pindahan dari domisili di Bogor, tapi karena tugas di sini kita tetap melaksanakan hak pilih. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit bagi kawan-kawan semua yang di luar sana yang memang masih belum mencoblos ya, gunakan hak pilih Anda, jangan golput, pilih sesuai dengan aspirasinya Anda masing-masing. Senangnya siapa, sukanya sama siapa, pilihlah sesuai dengan aspirasi itu. Maksudnya terakhir harapannya untuk Presiden yang berpilih hari ini? Tentu saya sebagai Ketua Gerindra ya, saya sebagai pimpinan Gerindra di Jawa Tengah dan Sekretaris Tim Pemenangan, Tim Kampanye Daerah Prabu Gibran di Jawa Tengah. Kami insya Allah yakin bahwa Prabu Gibran menang sekali putaran. Kami dari pagi tadi memonitor hasil exit poll, alhamdulillah insya Allah berdasarkan exit poll diprediksi lebih dari 50%, 54%, 55%, 56% sesuai dengan exit poll ya. Tentu kita tetap harus menunggu hasil rekapitulasi dan juga quick count mungkin lebih akurat, tapi ya hasil dari exit poll sudah agak membanggakan lah begitu. Terima kasih ya, terima kasih Garuda.